Sementara itu pemirsa sebagai wadah kreativitas seni dan budaya, Desa Dapet Catu kembali menggelar Lomba Ogo-Ogo yang dipusatkan di lapangan Kuru Setra Pecatu. Lomba yang digelar serangkaian hari raya nyepi tahun baru sahka 1940, dimeriahkan beragam rupa Ogo-Ogo hasil kreativitas seniman dan juga generasi muda Pecatu. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa yang turut dihadiri camat Kota Selatan Made Widiana. Wakil Bupati Badung Ketut Suyasa menyambut positif Lomba Ogo-Ogo ini karena dinilai mampu menjadi wadah kreativitas seni dan budaya. Suyasa juga mengajak masyarakat memaknai hakikat perayaan nyepi sebagai momen memperkuat jati diri dalam melaksanakan swadar maning agama dan dar maning negara. Lomba dan pawai Ogo-Ogo juga digelar serangkaian hari pengerupukan yang bertujuan mengharmonisasi jagad yakni buana agung dan buana alit. Sebagai wujud komitmen Pemkap Badung terhadap pelestarian adat dan budaya, sekaligus sebagai ajang kreativitas generasi muda, Pemkap memfasilitasinya dengan peningkatan bantuan motivasi bagi sekat runa berupa dana kreativitas Ogo-Ogo hingga menjadi 23 juta rupiah. Dia akan juga menyampaikan selamat atas keberhasilan sekat runa Dharma Pertiwi, Banjar Kau Pecatu dalam meraih juara satu tingkat kabupaten. Tiga Ogo-Ogo yang dikirim ketiga-tiganya dapat juara. Bahkan juara satu dan juara dua ini adalah dari sekat runa Banyarkau bisa pecatu. Yang kedua adalah sekat runa Banyarkau, bahkan harapan satu dari Banyarkau. Tiga utusan pecatu semuanya dapatkan. Jadi ini untuk bukti bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar dapat meningkatkan satu kreativitas dan inovasi dari anak-anak kita dan khususnya desa pecatu. Ketua Panitia Lomba Ogo-Ogo, Made Sumarta mengatakan, Lomba Ogo-Ogo di desa adat pecatu kali ini telah memasuki tahun ke-12. Kegiatan ini diikuti 23 peserta dengan rincian 16 Ogo-Ogo dilombakan dan 8 Ogo-Ogo eksebisi atau pengembira. Kelian desa adat pecatu, Made Sumarta mengungkapkan, Lomba Ogo-Ogo yang diadakan rutin serangkaian hari raya nyepi ini bertujuan terus berupaya menambah, menunjang dan mengembangkan kreativitas seni kerama atau generasi muda dan sekat runa di desa adat pecatu. Kegiatan ini juga menjadi anjang untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar warga. Kepala LPD Pecatu Iketut Geriarta mengatakan, LPD Pecatu terus mendukung kreativitas generasi muda pecatu, tidak hanya di bidang seni budaya, tetapi juga wira usaha, terutama sektor pariwisata sesuai potensi daerah. Pihaknya juga berharap Lomba Ogo-Ogo ini bisa meningkatkan kreativitas generasi muda, khususnya dalam bidang seni dan budaya. Pondok-pondok wisata itu juga dalam mempromosikan pondok-pondok pariwisata itu secara rutin juga bisa setiap bulan Maret diharapkan para wisatawan bisa tinggal di desa pecatu yang tentu Ntabene juga daripada hasil-hasil budaya dalam bentuk Ogo-Ogo juga alam pantainya, yang ini terjual alam pantainya yang memang kebijakan daripada... Pemenang dalam Lomba ini untuk tingkat Banjar Dinas, juara 1 Ar Bujak, juara 2 Tambiak, dan juara 3 Ar Tebo. Sementara pemenang tingkat sekat runa adalah juara 1 dari sekat runa Bhakti Dharma, juara 2 dari sekat runa Widya Dharma, dan juara 3 dari sekat runa Dharma Pertiwi. Sufiat Nabali TV